Pesawat Israel melakukan pendaratan darurat di Bandara Atalia, Turki pada Minggu 30 Juni. Namun penumpang terkatung-katung di dalam pesawat dan tidak diperbolehkan menginjakan kaki di Turki. Pihak Bandara Atalia pun tidak mau mengisi bahan bakar pesawat Israel. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh maskapai pesawat yang berbasis di Israel, El Al Airlines. Pihaknya menyebut pendaratan darurat dilakukan lantaran salah satu penumpang sakit. Namun pekerja Turki di Bandara Atalia menolak memasuk bahan bakar ke pesawat Israel. Tak hanya itu, para penumpang pun akan mengalami penundaan keberangkatan selama beberapa jam di Turki. Bahkan penumpang tidak diperbolehkan keluar dari pesawat. Sementara kini pesawat tersebut telah lepas landas ke Rhodes Yunani. Di wilayah tersebut, pesawat Israel baru diizinkan mengisi bahan bakar sebelum kembali ke Israel. Di satu sisi perlu diketahui, sejak Perang Israel Hamas, semua penerbangan dari Israel ke Turki telah dibatalkan. Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!